Assalamualaikum guys, welcome back to my channel, Abar Channel Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah support channel aku Dengan cara like, subscribe, dan komen Terima kasih banyak, semoga teman-teman semuanya sehat selalu, sukses, dan riskinya berkat Nah teman-teman, hari ini aku akan ajak kalian untuk mereview Apa sih yang aku beli di Toko Indonesia? Yuk kita ikutin ya Jadi teman-teman, ini aku tadi beli Aku seharusnya beli tempe ya Aku pengen nyetok tempe yang banyak lah, sekitar 10 papan ya Tapi ternyata tempenya itu kosong Teman, aku itu hari ini itu pengen beli tempe ya Tapi aku salahnya, aku tidak nelfon dulu Apakah ada tempe atau enggak Apakah ada barang-barang ini, barang itu Tapi aku langsung pergi Karena sekalian ya, aku itu ke salon, ke barbershop Potong rambut, segala macem lah Keramas, segala macem Jadinya, aku langsung gitu loh satu jalan Karena aku cuma libur satu hari Dan itu sangat mepet, karena besok itu udah puasa Aku tidak dapat barang-barang yang aku inginkan Jadi aku hanya dapat barang-barang yang sedikit ya Yang tidak sesuai dengan keinginanku Tidak sesuai dengan ekspektasi aku Nah, apa aja sih barangnya? Yuk kita buka ya Nah, ini teman-teman Aku beli apa itu namanya? Tola Angin Ini merupakan Ini penting banget kalau aku masuk malam ya Atau masuk early morning itu Penting banget Kadang-kadang aku masuk angin Kayak muntah, kayak gitu Karena kurang tidur Dan karena masuk malam ya Karena udaranya juga dingin banget Oke, ini satu pak gini Itu harganya 5 rial 5 rial itu sekitar berapa ya? Jadi 200 ribu OMG 200 ribu loh ini Kalau di Indonesia berapa ya? Nah, ini aku beli juga White coffee White coffee Ini kalau kuasa minum white coffee ini Tidak kembung Tidak seperti minum kopi biasa Ini cuma ada 10 biji Terus ini aku beli Abon sapi Abon sapi Ini dimakan sama nasi hangat dan sambal Enak buat saur nih Sebenarnya aku ingin abon ikan Atau abon ayam Tapi tidak ada Yaudah lah Abon sapi Ini aku beli Sambal terasi Ini mereknya itu Sambal ulek gitu ya Mereknya ya Mereknya sambal ulek Ini enak juga nih Enak banget Ini buat nasi goreng juga bisa guys Buat masak nasi goreng Terus ini juga ada Sambal pecel Sambal pecel Yang kering ya Kartika sari gitu Terus apalagi sih Aku juga beli teh botol Tecap botol Temelati Enak banget Tecap botol ya Apalagi sih Ah ini ada sambal hijau nih Jarang-jarang ada sambal hijau Nih sambal hijau Gak tau harganya berapa nih Terus Apalagi ini Ada saori Saos tiram Ini buat tumis-tumis Enak juga nih Buat tumis sayur Tumis apalah ya Enak banget Buat bikin nasi goreng juga Enak nih kayaknya Oke ini juga ada Sambal pecel Aku beli dua tadi ya Itu aja sih Itu aja sih teman-teman Karena apa ya Barangnya itu banyak yang kosong Karena Sebelum Mungkin Seminggu sebelum Ramadan itu Ibu-ibu atau Orang-orang yang ada di Oman itu Pada nyerbu toko Indonesia Untuk ngeborong semuanya Apalagi tempe itu Tempe yang penting itu Diborong semua Habis kosong hari ini loh Gak ada apa-apa Cuma kebagian barang-barang itu aja Untung aja sambal Dan juga tolak angin Masih ada Jadi Begitulah guys Nah teman-teman Video aku lanjutin ya Aku habis mandi Dan juga Habis sholat maghrib Sekarang aku lanjutin lagi videonya Tadi aku beli apa aja Yang udah aku Sesiapkan Tadi aku juga tadi Aku juga tadi beli sawarma guys Sedua Sawarma Dua Harganya itu 700 Berarti 350-an 350 cent ya Atau baiza Dan juga aku beli Beli manggis Manggis ini harganya cuma 900 cent Atau 900 baiza Dan juga aku beli ini Beli Extra virgin olive oil Ini harganya 2,9 ria Nah teman-teman Tips bagi kalian Cara memilih olive oil yang baik Jadi untuk dikonsumsi itu Kalian lebih baik memilih Extra virgin olive oil Extra virgin olive oil Extra virgin olive oil Jadi botolnya itu Kalian pilih yang beling kayak gini Yang kaca Terus gelap Kenapa gelap? Karena untuk menghindari Reaksi Apa itu namanya? Reaksi oksidasi yang berlebihan Jadinya Kalau Ini kan Terpapar cahaya matahari Ataupun cahaya lampu itu Jadi tidak langsung masuk ke dalam Minyaknya Gitu teman-teman Jadi minyaknya tetap terjaga Nutrisinya Gitu Kenapa aku beli olive oil? Karena guys Olive oil itu sangat baik sekali Bagi kesehatan Tubuh kita ya Kesehatan Kardiofaskular kita Kesehatan jantung Dan juga Kesehatan kulit kita Dan pokoknya Olive oil itu Banyak sekali manfaatnya guys Biasanya aku minum Olive oil itu Pada saat bangun tidur Sehabis minum air putih Perut masih kosong Itu aku minum Satu sendok makan Dan juga menjelang tidur Satu sendok makan juga Jadi dua kali sehari ya teman-teman Tapi kalian bisa juga Apa itu namanya? Mencampurkan dalam salad Ataupun Makanan Yang teman-teman suka Seperti Grill vegetable Ataupun apalah Itu untuk dressing Untuk apa Karena olive oil itu Sangat bagus sekali Bagi kesehatan Tubuh kita Terutama jantung Dan juga Mengontrol Gula darah kita Teman Aku sekarang Nih Dua pieces Aku beli Beli sawarma Ini teman-teman Sawarma itu adalah Tanan Apa maka Sandwich ya Termasuk sandwich Khas Jadi timur tengah Terutama daerah Lebanon Turki Nih Aku pilih yang kecil-kecil Karena Takut gak habis ya Mubazir Gak ada yang makan Ini isinya adalah Cikan Sama Letus Sama tomato Sama onion Kayak gitu Sama tahina Saus Terus ada saus pedasnya juga Karena aku milih yang pedas Nih kita makan ya Bismillahirrahmanirrahim Enak Enak bas Sawarma itu adalah Sandwich ya Termasuk sandwich Khas Dari timur tengah Terutama daerah Lebanon Turki Aku pilih yang kecil-kecil Karena Takut gak habis ya Mubazir Gak ada yang makan Ini isinya adalah Cikan Sama Letus Sama tomato Sama onion Kayak gitu Sama tahina Saus Terus ada saus pedasnya juga Karena aku milih yang pedas Nih kita makan ya Bismillahirrahmanirrahim Enak bas Tetep ya harus pakai sambal Indo food Karena makanan-makanan di Arab itu Apa ya Kurang nendang guys Pedasnya itu kurang nendang Buat orang Indonesia Di Oman itu Ramadannya itu Tanggal 12 Atau hari Selasa Ya teman-teman Tapi Negara-negara Arab lain Seperti Dubai Saudi Dan Qatar Dan Hari ini Atau hari Senin Tanggal 11 Sementara Oman Sementara Oman itu Beda Oman itu bukan Sunni ya guys Islamnya itu Islam Ibadih gitu Jadi Islam Ibadih itu Banyak Dianut oleh Orang-orang Oman Gitu guys Kalau di Dubai Di Qatar Ataupun di Saudi Itu kebanyakan Orang-orang Sunni Nih Jadi Arabic bread Sama Letus Sama Kalian bisa Milih Chicken Ataupun Kambing Ataupun Daging sapi Ya Jadi daging ayamnya itu Dipanggang Dibumbuin sama Arabik masalah Dan juga Lemon zest Atau Orang-zest juga Karena ada aroma Lemon zest Dan juga Orang-zest Atau kulit Kulit lemon Dan kulit jeruk Yang diparut Gitu guys Lemon zestnya Berasa Jadi teman-teman Ini adalah Makan malam aku Dua saharma Kamu yang kecil Udah cukup Jadi sejak aku Tinggal di Di Arab Jarang sekali Makan nasi Kalaupun makan nasi Cuma satu kali Itu pun Makan siang doang Makan Makan berat Selebihnya Pasti Kayak sandwich Ataupun buah Ataupun yogurt Lanjut makan manggis Manggis dari Sri Lanka Bukan dari Indonesia Kalau pilih manggis Teman-teman Pilih yang Agak soft Kalau agak soft Pasti mateng Dan bisa dimakan Kalau keras Nggak bisa dibuka Kulitnya lengket Sama buah Oke teman-teman Terima kasih Aku udah kenyang banget Terima kasih banyak Sudah nemenin aku Makan malam Dengan saharma Dan belanja-belanja Di Videoku yang Pertama Terima kasih banyak Semoga teman-teman Semuanya sehat selalu Sukses dan Rizkinya berkah Nah buat teman-teman Semuanya yang Menjalani ibadah puasa Ramadan Karim Semoga puasanya Lancar Berkah Sampai akhir Dan Mendapat rahmat Dan Berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Amin See you in the next video Masa lama Stay safe Stay healthy Bye bye